Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di part 4 Kali ini kita akan membahas tentang Line dan Curve Tool Atau Cara mengilustrasikan garis Virtual di Corel Draw Dan Illustrator Sebelumnya disini saya akan Menjelaskan Bahwa ini produk yang berbeda Tentu dengan Fitur yang berbeda Dan tidak bisa kita komparasi secara akurat Intinya sama Cuman masing-masing produk ini Memiliki fitur-fitur yang berbeda Alternatif yang berbeda Penamaan pun berbeda Meskipun intinya sama Intinya masih seputar Pembuatan ilustrasi garis Oke saya mulai dulu di Corel Draw Di Corel Draw kita akan Mendapatkan fitur Di Toolbox Freehand, Two-Point Line Bezier Pen, B-Spline Polyline, Three-Point Curve Smart Drawing Live Sketch Ini bisa dicoba sendiri Dan disini saya tidak akan menjelaskan semuanya Kita akan Belajar beberapa saja Saya mulai dari Pen Tool Dan Bezier Untuk Pen Tool dan Bezier Pada Corel Draw Fungsi keduanya sama Cuman prakteknya berbeda Pertama Kita gunakan pen dulu ya Pada Pen Tool Kita akan mendapatkan Garis bantu berwarna biru ini Selain handle Handle itu yang ada panahnya ini Ini handle namanya Kita mendapatkan garis bantu Sebelum kita Membuat sudut Ada garis bantu ini yang saya gerakan ini Ini Pen Tool Dan untuk membuat sudut tajam Kita tahan tombol ALT Lalu kita klik sudut sini Ujung ini Klik satu kali ya Nah sudah Satu kali lagi Cukup satu kali sambil tahan tombol ALT Seperti ini Nah untuk Bezier Disini kita akan sedikit berbeda Karena Bezier tidak menggunakan Garis bantu tadi yang berwarna biru tadi Dia hanya ada handle saja Ini handle biru panah ini Jadi ini Perlu feeling ya Kalau main ini ya Terus Untuk membuat sudut tajam juga berbeda Disini kita tidak menggunakan ALT Melainkan dengan mengklik dua kali area Ujung ini Nah seperti ini Nah bedanya Pada Bezier Selain soal garis bantu biru tadi Kedua soal Membuat sudut tajam Juga Ketika sudut tajam kita buat Dan kita tutup kurva Maka akan mendapatkan error Bentar ya Ini saya coba Kita buat sudut tajam Akan mendapatkan error seperti ini Saya tidak tahu apakah ini Dibug Atau Atau memang seperti ini Saya tidak tahu Jadi ya Ya kacau jadinya Error Jadi kalau pengen Tidak error Ya biasanya saya begini Saya tetap buat sudut tajam Terus saya ada Poin lagi disini Baru saya sambung Poin disini tidak tajam ya Tetap tumbul Terus saya hapus poin ini Pake shape tool Ya ini Apa Beda kasus ya Jadi ini Saya hanya menjelaskan Apa yang saya alami saja Selanjutnya Pada ilustrator Kita akan disuguhkan menu yang sangat terbatas disini Terbatas disini bukan berarti Kurang ya Artinya Ilustrator hanya Memberi Beberapa perwakilan yang Di bawah Corel Draw Kalau Corel Draw kan kita ada alternatif Banyak sekali tadi Ya Oke kita coba disini ya Cukup Pen tool saja Atau disini ada Curve tool Curve tool Disini ada Art tool Ada line segment tool Jadi coba nanti ya Kita coba pakai Pen tool Disini mirip dengan pen tool Yang ada di Corel Draw Dimana dia ada garis bantu biru ya Kemudian bedanya Jika di Corel Draw kita menggunakan ALT Untuk membuat sudut tajam Maka di Illustrator kita cukup Mengklik satu kali Ujung sini Oke seperti ini Oke Oke ya cukup dicoba sendiri nanti Selanjutnya 3 point curve dan 2 point line Sebelumnya saya jelaskan bahwa Corel Draw ini menggunakan Banyak sekali alternatif Untuk pemula Biasanya mereka menggunakan 3 point curve Jadi sebelum Menggunakan pen tool Karena pen tool memang butuh Kesabaran ya Karena kita harus Tahu tentang timing Dan feeling Jadi untuk membuat Garis-garis seperti ini Kalau kita pemula Biasa memang kesulitan Kapan membuat sudut Tajam Kapan Dilengkungkan dan sebagainya Nah ini ada alternatif Di Corel Draw kita menggunakan 3 point curve Cuma jangan kelamaan Karena Karena kalau kita terbiasa menggunakan ini Nanti ya Project kita Menghabiskan waktu Karena ini Sangat terbatas sekali Di sini bisa kita buat Object seperti tadi Tapi ya itu menghabiskan Waktu lah Jadi ini untuk pemula Oke-oke saja Tapi sekali lagi Ini sesuai kebutuhan ya Jadi terserah Anda semua Mau menggunakan apa Yang penting Project selesai Gitu saja Jadi ini Menurut saya ini Untuk Beberapa kasus saja Untuk Pembuatan Kurva yang banyak Ini sangat tidak direkomendasikan Karena ya itu Memiliki Sambungan-sambungan yang terbatas Tidak fleksibel juga Oke Sedangkan 2 point line Ini Juga sama Sebenarnya kita Untuk Untuk membuat garis lurus Ya Garis lurus Tegak lurus Di sini Kita bisa menggunakan Bezier Bisa Cuman Bezier atau Pen tool Atau Fitur alternatif lain Terkadang Kita Tidak sadari Membentuk Garis lengkung Yang Secara kasat mata Ini Terlihat lurus Jadi Tidak sengaja Kita sebenarnya Membuat garis lengkung Cuman tidak sadar Jadi Pihak Corel Memberi fitur 2 point line Dimana Fitur ini Hanya Membuat Ilustrasi Garis lurus saja Tidak ada lengkungan di sini Kita tidak bisa Membuat lengkungan di sini Kecuali kita Convert to Curve dulu Di sini Pasti lurus Jadi Saya pribadi Untuk membuat Ilustrasi garis Lurus Secara aman Saya sering menggunakan Fitur ini 2 point line Oke Selanjutnya Di ilustrator Untuk membuat 3 point curve Ini Sekali lagi Tidak ada Komparasi Yang akurat Jadi ini hanya Cocok logis Kita bisa menggunakan Ini Cuman yang tidak mirip Tidak sama persis Apa ini namanya Kurve Tour Tool Di sini Ini malah mirip B-spline yang ada Di Corel Draw Atau Art Tool Misal Seperti ini Cuman ini terbatas Sekali beda Sama 3 point curve Yang ada di Corel Draw Oleh karena itu 3 point curve Yang ada pada Corel Draw Tidak ada Komparasi yang akurat Di ilustrator Selanjutnya Cusp Smooth Note Dan Handling Di sini Saya akan menjelaskan Pengaturan Atau preferensi Tingkat lanjut Pada Corel Draw Ketika kita membuat Ilustrasi garis Seperti ini Ada lurus Ada lengkung Dan kita Akan melakukan Konfigurasi tingkat lanjut Maka kita akan Disubuhkan Fitur yang ada Di property bar sini Kita contohkan Kita membuat Garis lengkung Pada garis lurus ini Cukup klik kanan To curve Atau Di sini ada Pilihannya property bar Convert to curve Kita jadikan Garis lurus ini Menjadi lengkung Klik kanan Jangan di klik dua kali Diklik kanan saja Langsung To curve Seperti ini Sedangkan sebaliknya Jika kita ingin Meluruskan garis lengkung Juga sama Klik kanan To line Atau di sini ada Convert to line Seperti ini Ini saya luruskan juga Seperti ini Untuk Poin kedua ini Kita bisa Menggunakan Shape tool Mulai dari klik kanan Ini tidak menggunakan Big tool Harus menggunakan Shape tool Untuk membuat Coast Atau sudut tajam Sudut smooth Atau sudut sama sisi Handle sama sisi Kita harus Menggunakan Shape tool Shape tool Seperti ini Lalu Kita arahkan ke Bagian yang mau kita edit Saya coba buat ulang Jadi di sini sudah Sudut tajam Saya buat Sudut tajam lagi Di sini Terus di sini Garisnya Apa Tumpul 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 Saya buat lagi Sampai berhenti Di sini Oke Saya mau edit Sudut-sudutnya ini Kita di sini Menggunakan Shape tool Sama seperti tadi Jika kita ingin Membuat Sudut tajam ini Menjadi Tumpul Oh di sini Belum tajam Belum tajam Karena Ciri khas tajam Itu Ketika handle kanan Sampai edit Atau handle kiri Sampai edit Maka sebelah kanan Tidak bergerak Atau sebelah kiri Tidak bergerak Jadi hanya salah satu saja Ini saya contohkan Saya buat Sudut tajam Oke Di sini Ini namanya Sudut tajam Kus Oke ya Dan sebelah kiri Handlenya Tidak bergerak Untuk membuat Smooth Smooth note Seperti ini Ini smooth Halus Dan Di sini ada dua pilihan Ada smooth note Ada symmetrical note Smooth note Dia Ya halus Gitu aja Yang penting Tumpul Tumpul Tidak tajam Tidak tajam Dia handle nya Handlenya beda Ketika kanan Sampai edit Kiri Tidak berubah Cuma ikut Tidak bergerak Sedangkan Symetrical Kita coba klik Nah Symetrical Dia kanan Kiri Panjang Pendeknya Sama Symetris Jadi Sampai gerakan Ini Akan memiliki Panjang yang sama Dan tata-tata yang Symetris Ini bedanya Antara Symetrical Sama Smooth Ini Smooth Smooth ini Ketika ini Saya pendekkan Yang sini Handle sini Tidak pendek Tidak panjang Tapi sama-sama Bergerak Sedangkan Kusp Ketika kanan Saya gerakan Yang kiri Diam Sedangkan Kalau Symetrical Kanan Kiri Bergerak Dan Sama Atau Symetris Oke Ini Note Dan handling Pada Corel Draw Selanjutnya Pada Illustrator Kita coba Buat Garis Yang sama Disini Jika kita Ingin Membuat Sudut Tajam Sudut Smooth Dan lain-lain Direct Selection Tool Kalau Kita Kita Bahas Sudut Sudut Dan Handling Oke Kita coba Edit Ini Ini Tajam Kita Jadikan Smooth Seperti ini Oke Smooth Terus Disini Ada Convert Selected Anchor To Corner Nah Ini Sudut Tajam Untuk Membuat Sudut Tajam Oke Bisa Juga Kita Pakai Anchor Point Tidak Tidak Cukup Dengan Menggunakan Direct Selection Tool Oke Kita Coba Pakai Anchor Point Pertama Ini Sudut Sudut Tajam Untuk Membuat Sudut Tumpul Dan Simetris Handlenya Simetris Maka Kita Harus Klik Langsung Di Seret Seperti Ini Perhatikan Handlenya Sama Sisi Atau Simetris Panjang Sama Nah Untuk Membuat Smooth Kita Cukup Edit Salah Satunya Saja Jadi Ketika Ini Sudah Dilengkungkan Seperti Ini Oke Saya Tarik Oke Jadi Tarikan Pertama Ini Akan Memunculkan Handle Sama Sisi Selanjutnya Adalah Beda Sisi Bisa Kita Tumpulkan Bisa Kita Lancipkan Seperti Ini Oke Pakai Direct Selection Tool Aja Kalau Smooth Seperti Ini Untuk Anchor Point Yang Corner Atau Tajem Seperti Ini Jadi Coase Pada Corel Draw Adalah Ini Sedangkan Tumpul Pada Corel Draw Atau Smooth Disini Untuk Tingkat Lanjut Kita Pakai Anchor Point Jadi Pointnya Disitu Anchor Point Lebih Luas Disini Ada Simetrical Juga Oke Cukup Selanjutnya Masih Tentang Coase Smooth Node Dan Handling Jadi Kita Masih Membahas Tentang Node Untuk Menambah Node Pada Illustrator Illustrator Disini Kita Tidak Bisa Sembarangan Disini Harus Menggunakan Add Anchor Point Disini Nah Ini Baru Bisa Di Edit Pakai Direct Selection Tool Jadi Untuk Menambah Dan Mengurangi Node Pada Illustrator Kita Menggunakan Fitur Disini Atau Delete Disini Bisa Kita Hapus Sedangkan Pada Corel Draw Kita Cukup Menggunakan Shape Tool Klik Sesuka Kita Klik Convert Convert Curve Atau Line Untuk Mengconvert Garis Lurus Menjadi Lengkung Atau Lengkung Menjadi Lurus Pada Corel Draw Seperti Yang Kita Tahu Kita Pakai To Line Untuk Meluruskan Garis Lengkung Sedangkan Pada Illustrator Untuk Melengkungkan Garis Seperti Ini Ini Garis Lurus Kita Lengkungkan Pakai Ada Dua Opsi Pertama Kita Pakai Anchor Point Kita Coba Disini Nah Ini Bisa Kita Lengkungkan Kalau Kita Tahan Tombol Shift Maka Akan Memiliki Handle Yang Sama Sisi Atau Simetris Sedangkan Kalau Kita Lepas Maka Seperti Ini Handlenya Beda Beda Oke Dan Untuk Meluruskan Garis Lengkung Ini Kita Tadikan Lengkungkan Pakai Anchor Point Maka Disini Kita Untuk Area Sini Untuk Lengkungan Sini Kita Cukup Klik Ujung Satu Dan Ujung Dua Klik Satu Kali Saja Ini Akan Kembali Lurus Juga Bisa Tuh Seperti Ini Opsi Kedua Kita Bisa Menggunakan Disini Ada Curve Tour Tool Disini Kita Bisa Menggunakan Disini Menambah Otomatis Menambah Anchor Point Dan Bisa Kita Lengkungan Seenak Kita Untuk Meluruskan Garis Lengkung Dari Curve Tour Tool Kita Gunakan Anchor Point Juga Lick Saja Ini Kalau Pengen Lurus Kembali Tadi Di Hapus 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 Jadi Sedikit Di Bawah Corel Jadi Untuk Corel Kita Sedikit Lebih Bebas Dalam Mengoperasikan Kurva Oke Saya Kira Cukup Kita Lanjut Di Part Kelima Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh